Lumen, nomor 9.769. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapak kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul, Itu Tuhan. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 21 ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, Itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, Maka ia mengenakan pakaiannya, Sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil pada hari ini menceritakan bahwa Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didymus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, Anak-anak Sibedius, Dan dua orang muridnya yang lain. Kata Sibon Petrus kepada mereka, Aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, Kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat, Lalu naik ke perahu. Tetapi, Malam itu, Mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi, Murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, Hai, Anak-anak, Adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, Tidak ada. Maka, Maka, Kata Yesus kepada mereka, Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Maka akan kamu peroleh. Lalu, Mereka menembarkannya. Mereka tidak dapat menariknya, Karena banyaknya ikan. Saudara-saudari terkasih, Dalam kisah penampakan Tuhan Yesus, Seperti yang kita baca dalam Injil hari ini, Memperlihatkan kepada kita, Bagaimana sikap Petrus, Yang tidak lagi mengenal Yesus. Maka, Maka ketika murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, Itu Tuhan. Petrus langsung terjun ke dalam danau. Sementara, Murid-murid yang lain datang, Dan menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, Mereka melihat api arang, Dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Setelah membakar ikan-ikan itu, Yesus berkata kepada mereka, Marilah dan sarapadlah. Tidak ada di antara murid-murid itu, Yang berani bertanya kepadanya, Siapakah engkau? Sebab mereka tahu, Yesus adalah Tuhan. Yesus juga mengambil roti, Dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Itu bukti, Bahwa Yesus sangat memperhatikan, Keselamatan muridnya. Saudara-saudari terkasih, Kematian Yesus meninggalkan kesedihan, Dan keputus asaan, Bagi para murid Yesus. Kesedihan dan keputus asaan, Membuat Simon Petrus, Dan para rasul, Mencari sesuatu yang baru, Yang tidak hanya mampu menghibur, Tetapi juga memberi harapan, Untuk masa depan mereka. Kita tahu, Bahwa sejak para murid memutuskan, Menjadi pengikut Yesus, Mereka kehilangan segala-galanya, Termasuk keluarga, Dan pekerjaan. Pada saat Yesus, Masih bersama mereka, Kehilangan keluarga, Dan pekerjaan, Tidak terasa. Sebab, Yesus memberikan mereka, Kepastian, Dan jaminan, Akan masa depan yang cerah. Namun, Semua berbeda, Ketika Yesus meninggal, Dengan cara, Yang tidak biasa, Dan sangat mendadak. Karena itu, Cara, Yang bisa mereka lakukan adalah, Kembali ke zaman dulu, Sebelum mengikuti Yesus, Yakni, Jadi nelayan. Jadi nelayan, Tidak hanya menghibur hati yang sedih, Dan rasa putus asa, Tetapi juga, Bisa menjadi pegangan bagi mereka, Supaya tetap hidup. Selain itu, Rasa sedih, Dan putus asa, Membuat para rasul, Tidak mampu melihat Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Yang sungguh menarik bagi kita adalah, Bahwa, Yang bisa mengenal, Dan melihat, Bahwa itu Tuhan, Justru murid Yesus, Yang paling muda. Petrus, Sang pemimpin, Dan mungkin dari segi usia, Termasuk yang paling tua, Malahan tidak dapat melihat, Dan mengenal Yesus. Hal ini, Memberikan pemahaman, Dan kesadaran kepada kita, Bahwa, Orang-orang, Yang mampu melihat, Dan mengenal itu Tuhan, Tidak ditentukan oleh usia, Anak-anak, Remaja, Atau kaum muda, Kadang lebih pekah, Untuk melihat, Kehadiran Allah, Dalam hidup mereka. Demikian pula karyawan, Orang-orang bawahan, Atau, Pembantu rumah tangga, Sekalipun bisa melihat, Dan mengenal, Itu Tuhan. Sementara pemimpin, Atasan, Bos-bos, Dan orang dewasa, Malahan tidak dapat melihat Tuhan. Oleh karena itu, Diperlukan, Sikap, Redak hati, Dan kejernihan pikiran, Dan batin. Sebab, Yesus pun, Pernah bersabda, Bahwa, Hanya orang-orang, Yang sucinya, Dapat melihat Allah. Orang yang suci hatinya, Adalah orang-orang, Yang merasa dirinya, Bukan siapa-siapa, Serta tidak merasa diri, Benar, Dan baik. Saudara terkasih, Marilah kita masuk, Dalam saat hening sejenak, Untuk meresapkan, Renungan yang baru saja, Kita dengar bersama, Dalam kehidupan, Iman kita masing-masing. Apakah selama ini, Kita sudah memiliki, Kepekaan melihat, Dan mengenal, Bahwa itu Tuhan, Yang hadir, Pada kita, Marilah, Kita berdoa, Tuhan Yesus, Kami mohon ampun, Sebab, Terkadang, Kami tidak mampu, Melihat, Dan mengenal, Kehadiranmu, Terutama saat, Kami sedih, Putus asa, Dan marah, Semoga, Kuasa roh kudusmu, Membuka mata iman kami, Sehingga kami, Dapat mengenal, Kehadiranmu, Dalam hidup kami, Doa ini, Kami persembahkan, Dalam nama Yesus, Tuhan, Dan pengantara kami, Amin, Semoga kita semua, Selalu dinaungi, Dan dibimbing, Oleh berkat Allah, Yang maha kuasa, Bapak, Dan putra, Dan roh kudus, Amin, Dengan penuh kasih, Dan sukacita, Lumen Indonesia, Mengundang saudara-saudara seiman, Di segenap penjuru tanah air, Sekiranya ada tanggapan, Ataupun saran, Kirimkan surat Anda, Ke Lumen Indonesia, Terima kasih atas perhatian Anda, Sampai berjumpa lagi, Dengan Lumen Indonesia, Pada waktu dan gelombang yang sama, Esok hari, Masturasi, Jangan lupa, Terima kasih atas perhatian Anda, Terima kasih atas perhatian para